selamat pagi pemirsa kembali lagi dengan saya Nurul Alifa dan saya Kiara Nurul Fatima kami akan menemani akhir pekan anda selama beberapa menit ke depan dengan informasi terkini yang teraktual kasus kenakalan remaja di Indonesia semakin meningkat dan tergolong tinggi contohnya para remaja kini sering melakukan tawuran, mabuk-mabukkan di sembarang tempat yang bisa mengganggu para warga sekitar oleh karena itu kami akan menghadirkan seorang psikolog yang akan diwawancarai oleh Farah Fadila di sana baik selamat pagi Farah baik selamat pagi juga Nurul dan Kiara pada saat ini saya senang bersama psikolog anak yaitu Ibu Tia Ramadhani saya akan membawa wawancara beliau untuk menanyakan tentang anak-anak remaja yang marah sekali terjadi di sekitar kita selamat pagi Ibu bagaimana kabarnya nih? eh selamat pagi juga Alhamdulillah baik sekali Alhamdulillah ya Bu jadi boleh minta waktunya sedikit Bu? boleh boleh ada apa nih? nah baik Bu jadi saya ingin menanyakan bagaimana pendapat Ibu mengenai kenakalan remaja yang sering sekali terjadi sekarang nih Bu? ya baik jadi masa remaja adalah masa seseorang mencari cati dirinya atau bisa disebut anak yang nakal anak yang nakal adalah anak yang cacat sosial mereka menderita cacat sosial disebabkan oleh pengaruh sosial yang ada di tengah masyarakat bahkan gadget nah ada beberapa faktor yang menyebabkan kenakalan remaja ini bisa terjadi yaitu yang pertama masalah keluarga pola asuh tidak sesuai hingga permasalahan orang tua berdampak pada pemberotakan remaja remaja yang sering mendengar pertikaian antara keluarga bisa saja mentalnya jatuh yang menyebabkan kenakalan itu terjadi mungkin karena itu banyak remaja sekarang yang sering menyendiri sering menangis dan jauh dari pergaluan ya Bu? benar sekali makanya mereka butuh tempat untuk bercerita sekali kita lanjut ya kedua teman sebaya memiliki pengaruh yang kuat pada perilaku remaja remaja yang memiliki teman sebaya yang kurang baik seringkali terpengaruh pada perilaku yang menyimpang oleh karena itu pintar-pintarlah mencari teman ingat ya bukan milih-milih tapi pintar-pintar saja bahkan sekarang ini banyak remaja yang sudah berpacaran yang dipengaruhi oleh masa pubertas yaitu suka pada lawan jenis atau bisa disebut pergaulan bebas orang tua wajib memeliksa handphone anak dan mengawasi pergaulan mereka dan yang terakhir adalah lingkungan tempat tinggal yang buruk remaja yang tinggal pada lingkungan yang penuh dengan kriminalitas cenderung akan memiliki perilaku kriminal pula untuk semua itu sebaiknya orang tua di luar sana agar bisa membimbing anaknya menjadi anak yang ceria tidak ada beban dan tumbuh menjadi anak yang baik jangan pernah menuntut anak ini itu biarkan mereka menjadi diri mereka sendiri biarkan mereka mengasah kemampuannya masing-masing jagalah kebahagiaannya karena masalah ini tidak bisa dianggap remeh ini bisa saja membuat melakukan apa yang kita yang tidak kita inginkan bener banget nih karena semua anak pantas bahagia dengan cara mereka tersendirinya apakah ada pesan lagi ibu ya untuk anak-anak remaja di luar sana beristirahatlah menangislah tapi jangan berlarut-larut kebahagiaan kalian sangat penting utamakan diri kalian jangan biar diri kalian lemah ya baik mungkin itu saja yang bisa saya sampai baik ibu terima kasih sebenarnya sudah mau menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang sebentar bersama kami disini dan menjelaskan sedikit tentang kenaka remaja semoga informasinya ibu berikan bisa bermanfaat untuk kita semua terutama pada orang tua-orang tua disana ya ibu iya sama-sama alhamdulillah amin semangat para orang tua dan remaja lain baik permisa itu dia sedikit penjelasan dari beliau terima kasih telah menemani kami bersama saya Farah Fadila dan Zafira Sassafa disini sampai jumpa dan kembali ke studio oke terima kasih Farah yang sudah menepunkan dari lokasi itu dia sedikit penjelasan tentang kondisi remaja akhir-akhir ini jadi pentingnya menjaga keselamatan anak dan remaja pada saat ini terima kasih pemirsa sampai jumpa dan selamat berlibur selamat menikmati